Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menggelar makan siang bersama dengan para petani, nelayan, supir angkot, dan supir bentor di Kota Medan, Sumatera Utara. Prabowo meminta dukungan dan bantuan untuk bisa memenangkan pemilihan Presiden 2024. Agenda yang berlokasi di rumah makan di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara dipenuhi oleh para petani, nelayan, supir angkot, hingga supir bentor. Mereka menikmati hidangan makan siang dengan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta dukungan kepada seluruh petani, nelayan, dan supir untuk memilih dirinya bersama Gibran di BPRES 2024. Prabowo bertekad untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat dan tidak ingin melihat rakyat susah. Setelah itu, calon Presiden nomor urut 2 juga merasa kagum kepada petani, nelayan, dan supir bentor yang selalu bekerja keras untuk menghidupi anak, istri, dan keluarganya. Kalian, yang habis di sini, kaum nelayan, Perumuli berita, perumuli antok, petani, penjata semua, Semoga memperbaiki kerajaan keras dengan tenagamu sendiri untuk mencari makanan untuk isi dan anakmu. Karena itu, saya sungguh-sungguh hormat dengan kalian. Saya hormat dengan kalian. Kalian bekerja dengan tenagamu, dengan sungguh-sungguh untuk anak dan istri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.